Saya sering ditanya orang, saya tidak tahu apa yang dikatakan panitia mejit atau dilakoni Dewi. Saya tidak tahu apa yang dikatakan api-apian. Saya tidak tahu apa yang dikatakan panitia mejit, tidak tahu apa yang mejit. Dan sifat dikatakan untuk melawan Dewi. Tidak, saya objektif. Jawaban saya gampang. Misalnya, saya punya uang satu juta. Kebetulan yang miskin itu ponaan saya. Atau orang yang tidak wajib saya tanggung. Jadi, saya katakan tidak boleh diberikan orang yang wajib ditanggung. Misalnya, anak istri kan wajib ditanggung. Tapi kalau ponaan misanan sudah tidak tanggungkan, tidak wajib. Maksudnya, boleh dilakukan. Maka, aturannya Quran jelas dahulu kan dilkurba orang yang punya unsur apa? Dan saya tahu, kalau saya kasihkan mejit, satu juta dibagi satu kampung itu nanti ponaan saya untuk selawai. Yorak nek gutuku beras. Tapi, nak, saya sendiri yang memberikan iso keduman tolong atuh sewinan dan atau keduman sak jutanan. Saya harus mengasihkan langsung dengan cara ini, corong jawa kemoto. Pemberiannya? Kemoto. Tapi, ada ulama yang cara berpikir tidak seperti itu. Min awalil amri zakat itu harus merata. Wah, sarah kemoto lah. Sementik saat diso keduman. Termasuk mazhab shafi'i yang dikontrol oleh ashabnya adalah mazhab ini. Ini dengerin nih, yang ada di mu'in di anak. Zakat itu ashabnya akan delapan. Bintan? Delapan ini anggap saja di era modern tinggal berapa sekarang? Yang permanen ada itu fukoro, mas hakin. Amil gak mesti ada? Saya itu gak yakin kalau amil di Meceh itu amil betulan. Yang mau nyatetik terus rame-rame sampai rokokan, sampai ada yang ada daftar. Kadang ada anak-anak ada yang ada pacaran, apa-apa ada yang ada rohlah. Pokoknya sebagian itu ada islami banget. Sampai rokokan sampai ada yang ada. Dulu itu amil tak ceritanya ingatkan. Dulu amil itu nabi itu hidup di Medina. Itu amil itu disuruh ngambil zakat itu di Yaman. Medina sampai Yaman jaraknya sampai bayang itu zaman itu. Gak naik pesawat. Sehingga cara untuk jahat-jahat itu ada yang pantas. Tapi kalau amil sekarang di Meceh itu kangen. Dengok-dengok, berokokan, terus ada yang nyugai kopi. Terus. Ya cita itu, cidik-cidik dengan itu terus. Nah ya misalnya itu ada yang kiai mustafadar. Itu ya amil. Era modern ini cukup daerahnya amil. Ya anak bener ya nyatanya amil tenan. Terus sekolah di pendapat orang amil. Ngunungunutak lah kok pokoknya ini. Zakat. Kalau ini sebagian mereka yang mampu S1. Kadang jurusan ekonomi. Kontol zakat. Oke. Nah terus. Misalnya satu zakatan di masjid itu ada dua pintal. Dua pintal berarti berang kilo. Rung ratus kilo ya. Rung ratus kilo. Wong kere ini desa itu patah ngatus. Enggak ketaklatah itu bener-bener. Ternyata mau ngaji suargun rokok taklatah itu bener-bener tekem itu bener. Rung ratus kilo. Sing wajib dizakati patah ngatus. Berarti itu beranan. Setengah kilo. Setengah kilo itu kayak pakanan doro. Nggak apa? Bandara. Nak sing melarat patah ngatus itu setengah kilo. Nak sing melarat wong ratus. Seperabat. Seiki aduk raroto wong tuh ke motor rung puluh kilo. Timbang roto tapi wong koyok manuk doro. Yiku untuk beras. Seperabat. Tika apa kanannya manuk? Doro. Nah jawab seiki. Harus ngeson jawab. Ini jenisnya bener-bener hilaf. Yang mengatakan tak mim. Harus rata biar adil ya masuk akal. Biar bodoh-bodoh pikir kok gak. Dibagi. Rata. Tapi orang ulama darah ini aduk. Dibagi rata. Yang penting. Kemotong. Regani wong. Pipe-pipe faktor zakat. Kau ada ikrami. Kalau bala tukrimu manali hatim. Nangai kek. Iwono muliak none. Wong dikei seprapat kilo. Muliak nantangnya. Mulani wong ku mikir. Paham? Rupam tenantara. Lengun iku jenisnya istihad. Istihad tuh mirip. Mirip-mirip. Itu jenis. Rakyu nasoabun yahtamil khotok. Warok yukah khotokun yahtamilus. So. Pendapatku iku bener. Tapi yang mungkin salah. Tapi yang salah. Tapi mungkin. Misalnya aku fatwa. Wong elek. Aku haram. Wong elek. Ya wong elek. Ini mirip bener. Mereka anak ramai lok-melok. Jadi elek banget. Misalnya aku ujung-ujung istihad fatwa. Wong anang weli. Aku haram. Itu ujung wedok. Karena anak ramai lok-melok jadi elek banget. Misalnya aku fatwa. Ini kan demi kemaslahatan jangka panjang biar gak ada generasi Islam yang elek banget. Kira-kira fatwa itu mungkin bener gak? Mungkin. Terus ada yang bantah. Orang-orang hadisnya. Pemiliknya kira-kira yang bantah. Albani. Mana hadisnya? Gak ada pegangannya. Misalnya aku Albani. Sidik-sidik kan nyempriti hadisnya. Nah. Ya gak bener. Terus ada orang-orang yang di pendapat. Jogeman untuk orang suka. Biasanya orang untuk orang suka itu diburah. Orang alim untuk orang suka diburah. Ya gak bener. Rota-rota orang kira itu diburah. Suka. Ya kadang gak salah. Atau diburah. Nah numpai inofa. Timbang majikan tapi satpam. Misalnya. Ya gak mirip. Itu pendapat. Asal tidak masalah iman dan islam. Kafir dan tidak kafir. Sehingga mulai dulu. Lama itu kalau khilaf itu ya biasa-biasa. Ketemu konconis yang khilaf itu ya biasa. Imam Shafi'i itu pernah sholat di medjirnya Abu Hanifah. Ya ada kunut. Padahal beliau orang yang sangat-sangat mensyariatkan kunut. Abu Hanifah sudah meninggal. Karwanis Kapundut ditanya. 5 dalataknutu ya syafi'i ya babjilah jolani. Ikroman lihadal matlab. Aku ngertani matlab ini. Itu saat tonton namun lain. Ini kain orang pahamu itu buang. Kain sholat luhur dengan sadar. Satu rukaat rukuk dua itu sah apa enggak? Loh rukuk dua kali ya kan? Di rukaat ulah. Kain rukuk dua kali sah enggak enggak. Menambahkan satu rukun. Rukuk. Enggak sah. Sholat itu batal dengan menambahi satu rukun. Jadi kain orang rukuk dua kali sholat luhur. Sah enggak? Enggak sah. Nambahi sujud tiga kali. Enggak sah. Karena termasuk sholat itu batal dengan menambahkan satu rukun. Yang hamdan sengaja. Sekarang saya tanya. Sholat mayat itu modelnya disini takbirnya berapa kali? Empat. Wih yakin? Wih tak kain mas jawabnya. Wih keliru lah. Wih murid tau. Masya beri ngosin kan murid. Takbir patang rukuk itu rukun apa sunat? Rukun yang bab sholat dan aja takbir empat rukuk itu. Jika dijelaskan sholat dan aja itu rukunnya empat. Yaitu takbir. Empat kali yang setelah pertama baca fatihah. Setelah kedua baca sholawat. Setelah ketiga doa. Setelah keempat sebenarnya salam. Tapi kayak di Indonesia dua yang kecetunggu meneh. Sebenarnya di Mekah di mana-mana setelah takbir keempat itu langsung. Langsung salam. Langsung salam. Jadi itu nanti pindu. Sudah sama yang yakin. Kalau empat tadi rukun. Tak lakai fukun. Kemudian ada orang yang sholat takbir sampai lima kali atau enam kali. Batal gak dalam sholat jana sih? Lenggak jawab aja. Rata-rata ulama mengatakan tidak batal. Karena Allah Akbar mujaradu zikri. Insya Allah ini nambah akbar raniyat rukun. Tapi mujaradu zikri. Orang zikir kalau orang-orang. Tapi ada ulama mengatakan dalam konteks sholat jana aja. Takbir itu sudah rukun. Sehingga kalau nambah itu ya batal. Orang berarti nambah rukun. Nah itu jenis pendapat ini mirip-benar mirip. Salah. Kalau orang ngapak-ngapak kalau itu. Orang ada di duit. Kalau kegegir. Wah itu perelemen. Lenggak meneng. Lenggak menenggak-ngapak orang ada di wakuku. Agar yang menyangkut duit, Kok mau ngegegir. Mereka rata-rata di? Duhi. Lenggak menenggak, Jangan rokok. Ngomongan untukmu mari rokok. Lenggak seperti itu. Terus nanti berbeda-rata misalnya. Tidak jawab aja. Banyak yang ratalah jadi ekstrimis. Kalau sholat. Sholat maghrib lah. Atau sholat isya. Atau sholat apa saja. aku kan sering sholat pagrib dan berikimakmu Mustafa setelah Mustafa salam pertama yang menjadi rukun sholat tuh salam pertama apa kedua enggak jawab saja pertama terus Mustafa Mustafa jengkati Mustafa Mustafa tapi juga tuh sunat musim meningkat-muling jengkut mengenyap mengelum rarau ya Mustafa kan sering jadi imam ya nah Mustafa wa salam Mas assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketika Mustafa salam statusnya dia keluar dari sholat atau masih sholat? enggak jawab saja keluar dari sholat itu ada ulama mengatakan kalau makmumnya kesewen duduk karena menunggu Mustafa salam kedua apa mana kesewen rontok banget maka sholatnya makmum batal karena dia menggantungkan sholat sama orang yang sudah ada sholat masuk akal orang ini cerita saja pendapat itu masuk akal enggak masuk akal bagaimana mungkin orang yang masih sholat menggantungkan hubungan sholat sama orang yang sekarang sudah ada makmum makmumina enggak makmum orang sama orang yang sudah ada sholat aneh enggak kira-kira anaknya mergok kira-kira ngaji ya oke selama ini nganggap ga anaknya mergok kira-kira ngaji coba saya barang ngaji kengkok itu nggak usah aneh bernyaji kita kok ngiling tapi ya setelah imam salam itu dia masih shalat enggak enggak terus gue ngetani apa jajal pertanyaannya kok ngetani reaksi nih musuh kamu surah imam kamu ngetani berarti kamu mentahalokan shalat sama orangnya sudah tidak shalat maka dianggap batal sama mengatakan enggak batal pie pie salam kedua itu min mutam mimati shalat penyempurna shalat dimana-mana ngetani tambah sempurna itu yurah batal Hai dengan ini pendapat khilaf sing babak kira-kira satu-satu kodoh mutu nih segera mutu mau ngonat atau dibakar segera didi duik lah itu ngeleng makanya saya termasuk orang yang seringnya kalau imam sudah salam pertama langsung ngadek tapi semuanya saya setuju ya banyak karena secara etika umumnya yang ngetani bersalam kedua sehingga dipondok saya dipondok sarang gitu separuh imam salam langsung ngadek separuh ngetani berarti separuh berakhlak separuh berakhlak separuh berkearnya berkewong imam keluar dari shalat saya harus secepatnya mandiri nggak boleh sama menggantungkan shalat sama orang yang sudah enggak enggak shalat saya katakan separuh berkewong separuh beretika berakhlak nah yang seperti ini kok pede pede mbahmu orang kodoh kaya iya kaya orang ini mas nah yang seperti ini tuh kok terus khilaf pede pede mbahmu orang orang mesti bener orang mesti salah kaya kok pede